Halo, utang aku hari ini lunas ya Itu yang video untuk Penter Aku ketemu 2 Penter disini Akhirnya setelah hampir sebulan lebih ya Ada yang minta request Penter Akhirnya ketemu 2 unit Semoga cocok Yang kemarin nanya-nanya Penter Ini ada nyempil 1 unit Akhirnya ya Utangnya lunas nih ya Udah ada ketemu Penternya nih ya Tapi sayangnya ini Penternya Kondisinya kurang sip menurut aku ya Ini Penter Smart Turbo Tahun 2015 Warna hitam Kita gak bisa cek mesinnya Tapi Kita lihat keterangannya ya Untuk mesinnya Grade-nya grade E Odometernya tidak terlihat Kilometer-odometernya Meragukan Oli bocor Oli rem bocor Olinya rembes Kondisi transmisinya Cukup Interiornya ini Plakonnya sobeknya besar Kursi pengemudi sobek besar AC-nya tidak dingin Seatbel kursi belakang tidak ada Lighter tidak ada Setir kusam Kursi tengah bolong sedikit Kursi belakang bolong sedikit Kursi depan sobek Untuk eksteriornya Kaca depan pecah kecil Mana ya pecahnya ya Nanti kita cari pecah kecilnya Kaca depan pecah kecil Dongkrak tidak ada Lampu kabut kiri pecah Turkit tidak ada Reflektor lampu Rem kiri gores Reflektor lampu Kanan pecah Drop roda belakang tidak ada Merak ban Berbeda Tuh gompalnya disitu Gompalnya disitu coba lihat Kecah kecilnya Tuh kelihatan pecah ya Nah Ini mesinnya Turbo 4C A1L Wow Oh ini nih yang katanya rembes-rembes nih Kelihatan nggak ya Kelihatan Cuma bisa-bisa dibanerin ya Kira-kira mahal nggak ya Kurang tahu juga sih Ini rumah keong Ini rumah keong Turbo Ini yang bilang turbo Ini yang turbo nih Yang bunyi si Mungkin gitu 4C A1L ini Kalau kita pasang di Opel later Masa banget nih Oh mesin Oh mesin yang model begini Yang sepakaian Iya Ini buat sepakaian Nih kita lihat dalamnya ya Sorry Sebelum ke dalam nih Kita bisa lihat body-nya Banyak baret-baret Nih baret lagi Tuh Banyak baret-baretnya Ini Ini karena nggak ada akinya Aku nggak tahu nih Ini apa memang dia Udah nggak bisa naik lagi Atau gimana Oh pintunya berat men Oh panas Ini door trimnya Agak kotor Nih Ini dalemnya Ini yang sobek kecil Tuh Joknya Terus jok yang hidupin sirio itu Dia sobek Ada sobek dikit Sobeknya lumayan besar sih Ini kalau ke panter itu Giginya enak nih Jarang Kalau avanza kan dia agak rapet ya Atau ginjak aktualnya agak rapet Kalau ini enggak Oh jadi perpilihan giginya berasa ya Iya Ini biasanya memang untuk mobil pakai jakeras ya Gini Jadi mobil kan dirancang untuk pakai jakeras Fitur-fitur pun nggak itu penting ya panter Yang penting kan mobil bandel kuat Ini dashboardnya kayak gini Ini dashboardnya Untuk dashboard sih dia enggak ada Pecah atau rusak atau gimana ya Karena ini tipenya bukan tipenya yang atas Turing atau tipenya yang di atas Dia belum ada double blowernya Biasa panter ada double blowernya Di belakang itu biasanya Oh iya iya belum ada nih Oh itu tuh Pelafonnya robek Ini dari deketnya ya Oh ini memang bener-bener robek Dalamnya kotor Jok belakangnya ini kenapa Lepas-lepas begini Tapi bisa-bisa drive trim kalau ini mau Aduh ini rembes nih kayaknya Ini udah bocor loh kayaknya Nih Tuh Udah jamurah Dan ini liat kayak bandel bekas karat Kalau nggak bocor nggak mungkin Bener nggak? Lihat aja dari sampingnya Sayang banget Tadi di buku panduannya 2015 kok Ini sayang banget Maksudnya nggak Nggak dirawat Sayang sekali gitu Maksudnya masih tahun Tahunnya kan masih tergolong muda Iya pintunya turun Iya pintunya bukanya udah susah Udah turun Nih Untuk kalian kalau mau beli juga Ini bannya perlu diganti ya Bannya udah pecah Bukan pecah sih Ini robek sedikit Ini Nih Tuh Hmm Ini untuk yang jok sih Si pengemudi Yang Udah pecah Robek-robek ya Tuh Hmm Open bitnya Seratus delapan Seratus delapan Worth it atau tidak Ini kalian yang menilai sendiri ya Yes Ada satu lagi Panther tahun 2008 Ini Panther Grand Touring Isuzu Turbo Ini 2008 Open bitnya Seratus Seratus Kita lihat Mesinnya Mesinnya Gak oke dari yang tadi Iya Kalau dibanding yang tadi ya Iya Gak oke ini Nanti kita lihat keterangannya lagi ya Lihat keterangannya dulu Untuk mesin Olinya Rembes Kondisi transmisinya Cukup Untuk interiornya Itu Konsul tengah Rusak Kecil Rusaknya Setir kusam Lighter tidak ada Kursi tengah kotor sedikit Kursi pengumudi Sobek kecil Kursi depan Kotor sedikit Eksteriornya Dongkrak tidak ada Turkit tidak ada Merak-merak Banselak berbeda Overall Grade-nya Grade C Ini kita lihat dari body dulu ya Oh ini cuman nih Cetnya udah Boleh ngangkat Ini Dari sisi samping Masih oke Ya Gak ada yang Gimana-gimana Rejet Atau Itu Enggak Ini belakangnya Oke Kondeknya juga Masih ada Ini door trimnya Door trimnya Masih bagus Masih bersih Ini kondisinya Bagusan nih Ini yang kondisinya Bagusan ya Masih bersih Dalamnya Ini dashboardnya Masih oke juga Ini bersih loh Itungannya ya Dibanding yang tadi sih Ini yang dibilang Konsol boxnya Pecah Pecah Depannya ya itu ya Manual 5 speed 5 speed Iya ini manual 5 speed Tuh Penter nanya Dia jarang Dia punya Selaginya Jarang Kofinya Kasul Dia agak rap Oh Itu Dabam blowernya Pemilakan Dabam blowernya Di belakang Oh iya ya Posisinya Di belakang ya Iya Kofan tuh memang Dari kiri nasi pertama Oh iya ya Ini dari depan Ini di kursinya Kursi belakang Tuh Unik juga ya Untuk joknya Dia cuma Lecet Lecet Sama ini Sobek sedikit lah Gitu Retak lah Retak Bukan sobek Ini belakang Ini belakangnya 45 boleh aja pak Ini ininya Atapnya Plafon masih oke ya Nah ini Yang aku bilang nih Jadi dia dari seat Posisi seat yang ketiga Nah di atasnya Karena sebenernya sih Kalau tengah Memang masih dapet AC dari depan sih ya Kalau menurut aku Nih Nah Yang ini masih oke loh Nih Tuh Aku masih suka yang ini nih Masih bagus Yang ini Walaupun lebih tua Tapi Kondisinya lebih sip Ciao Ciao Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya